Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Untuk mengantisipasi agar tidak terserang penyakit hepatitis akut Hal ini agar diteruskan kepada siswa untuk berperlaku hidup bersih dan sehat Sosialisasi penyakit hepatitis akut tersebut disarankan agar anak-anak tidak membeli makanan secara sembarangan Karena penyebaran hepatitis akut ini melalui makanan yang tidak higienis Selain itu para guru yang ada di kotak diri agar melakukan pengawasan secara ketat pada anak didiknya Anak-anak disarankan agar membawa alat makan sendiri dan tidak saling bertukar dengan temannya Bahkan untuk sementara waktu diharapkan anak-anak tidak berenang di kolam berenang tempat wisata Dimungkinkan penyebaran lewat air sangat cepat melalui air liur Karena hepatitis akut yang masih misterius ini yang diserang adalah anak-anak usia 15 tahun ke bawah Terutama 10 tahun, 12 tahun Maka kami sosialisasi ke anak-anak SD kelas 4, 5 di burungan 2 ini Imbauannya yang pertama adalah mereka agar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat Terutama cuci tangan sebelum makan Karena virus ini menular lewat makanan Yang kedua, diharapkan anak-anak didik ini tidak jajah di luar dulu Karena kita belum tahu kejunitas yang di luar Diharapkan bahwa makanan mau bekal sendiri Dengan alat makan yang bersifat pribadi Tidak ditukar-tukar dengan teman-temannya Terus kemudian yang ketiga, tadi juga kami sampaikan Kejala-kejala klinis atau tanda-tanda awal virus atau hepatitis akut ini Kepada para orang tua, para siswa, para guru Harapannya kalau mereka menemukan seperti itu Segera lapor ke puskesmas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut Seperti diketahui sebelumnya, hepatitis akut ini pertama kali ditemukan di Inggris Pada tanggal 5 April 2022 Dan pada tanggal 21 April telah menyebar di 11 negara hingga masuk ke Indonesia Sehingga WHO menetapkan acute hepatitis ankenauan etiologi Sebagai kejadian luar biasa atau KLB Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV, Melaporka